Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu hati Apa kabar anda semuanya Dimanapun anda berada Tentunya di aktivitas hari ini Tetap lancar jaya Sukses selalu ya Tanpa hambatan Tanpa rintangan Yang penting selalu Berusaha dalam beraktivitas Rintangan itu pasti ada Yang penting Ada usahanya Dan berdoa Pasti ada hasilnya Di video hari ini Di hadapan saya Ini ada Honda PCX warna putih Yang tipe CBS ya Nah ini unitnya ready Ini belum laku ya Yang kemarin saya upload itu Warna hitam sudah laku terjual Ini warna putih sekarang Untuk harganya Ini OTR Jawa Tengah Dibanderol dengan harga 32.870.000 rupiah Meliputi area Kabupaten Pemalang Kabupaten Brebes Kabupaten Pemalang Kabupaten Tegal Kabupaten Pakalongan Kabupaten Kendal Dan Kabupaten Semarang Juga Kabupaten Batang Jadi masih area Jawa Tengah Yang Area Diakulon Jadi di luar area tersebut Tidak bisa Untuk dikirim Di Honda PCE Warna-warna yang Tipe CBS Itu Warna putih Warna hitam Warna Biru Warna merah Nah ini Paling laris Warna-warna Seperti ini Paling laris Paling banyak itu Warna putih Biasanya yang Di bulan kemarin itu Unitnya Inden ya Inden 3 hari Sampai 1 minggu Baru dapat unit Dan sekarang Unitnya ready Untuk Anda yang Ingin mencari Honda PCE Nanti bisa Tanya-tanya Boleh Bisa Langsung Kontakt di nomor WA saya Ada di kolom Deskripsi ya Ini Honda PCE Tampilan depannya Ini Warna putih Itu Full Nah ini Yang tipe CPS itu Putihnya Putih Glossy Ya bukan Putih Matte Jadi Putih Meling Dari Tampilan depannya Warnanya putih Semua Sampai ke bawah Juga Sampai ke Bodi Samping Sampai ke Belakang Jadi Warnanya Putih Terus Untuk Di tampilan depannya Ini Visornya Warnanya Hitam Juga Lampu Sen kanan Kiri Sudah LED Untuk Lampu Depannya Jauh Dekatnya Sudah Full LED Semua Ini DLRnya Bentuknya Seperti Ini Kalau Anak Muda Sekarang Yang Suka Apa Bunda BC Biasanya Dikasih Variasi Mata Alisnya Ini Warna Lampunya Biasanya Warna Biru Atau Warna Merah Iju Yang Suka Variasi Biasanya Di Lampu DLRnya Dikasih Warna Ini Untuk Visornya Warnanya Hitam Tempat Plat Nomornya Ini Berbahan Plastik Cuma Ada Satu Di Depan Di Belakang Tidak Tempat Plat Nomor Untuk Di Pish Di Funder Depannya Ini Warnanya Putih Full Tanpa Stiker Biasanya Ada Stikernya Kalau Yang Tipe APS Ada Tulisannya Dini APS Terus Untuk Di Ban Depannya Ini Menggunakan Ban IRC Dengan Ukuran 110 Per 70 Diameter 14 Untuk Pelek Racing Ini Menggunakan Warna Hitam Dope Bentuk Palangannya Seperti Huruf Y Terus Untuk Sok Depannya Ini Warnanya Hitam Pake Sok Tabung Nah Terus Untuk Di Rem Piringannya Ini Menggunakan Rem Cakram Bentuk Piringannya Bulet Ada Lubang Lubangnya Terus Ini Nah Ini Di Lubang Tengahnya Ini Agak Besaran Berbeda Dengan Yang Tipe ABS Kalau Yang ABS Ada Lubang Kecil Kecil Jadi Ada Ada Pengeremannya Ada Jedannya Juga Ada Kabel Sensor Kalau Yang Tipe CBS Tidak Ada Yang Jadi Perbeda Seperti Itu Dengan Kaliber Merek Nissin Warna Hitam Piston Tunggal Kita Lanjut Ke Atas Untuk Di Unda BCX Yang Tipe CBS Warna Putih Bentuk Stang Ini Seperti Ini Berbahan Besi Warna Krum Dilapisi Dengan Karet Untuk Bentuk Pelurunya Warna Krum Tuas Rem Sebelah Kanan Ini Warna Putih Ini Tempat Oli Rem Depannya Ada Di Tengah Ada Di Samping Kanan Kalau Pakai Rem Cakram Biasanya Olinya Di Sini Yang Yang Di Depan Untuk Oli Rem Yang Sebelah Kiri Ini Jadi Pakai Rem Double Cakram Jadi Depan Belakang Terus Tuas Rem Warna Putih Ini Juga Sama Yang Sama Yang Distang Sebelah Kanan Untuk Tombol Tombol Di Sebelah Kiri Ini Ada Tombol Lampu Jodhka Terlakson Juga Sain Kanan Kiri Untuk Tombol Yang Sebelah Kanan Ini Ada Tombol Edling Stop Juga Tombol Hazard Dan Tombol Starter Untuk Di Sepedometernya Ini Sudah Full LED Full Full Digital Bukan Full LED Maaf Ini Full Digital Ada Indikator Lampu Jauh Dekat Indikator Sain Kanan Kiri Indikator Hazard Juga Ada Indikator Injeksinya Terus Di Sebelah Kiri Ini Ada Indikator Api Jadi Ketika Aki Nyala Berwarna Merah Itu Terjadi Akinya Ngedrop Atau Tekor Untuk Di Tengahnya Ini Ada Indikator Ukuran Bensin Indikator Jam Digital Juga Indikator Idling Stop Juga Ada Indikator Kilometer Trip A Trip B Di Sebelah Kirinya Ini Ada Indikator Alarm Anti Maling Atau Ketika Di Parkiran Jadi Kelengkapannya Fitur Fiturnya Sangat Komplet Jadi Untuk Anda Yang ingin Membeli Honda BC Tidak Usah Bingung Jadi Nanti Ketika Anda Membeli Honda BC Cara Mengoperasikannya Kalau Tidak Tahu Nanti Bisa Dikasih Tahu Sama Marketing Atau Sales Kalau Enggak Dilihat Ada Di Video Video Channel Pak Satriani Studio Kita Lanjut Ke Bawah Jadi Cara Intinya Gini Cara Mengoperasikan Honda BC Itu Remote Dekat Sama Motor Intinya Seperti Itu Ketika Remote Sudah Dekat Ini Posisi Belum Di Stele Belum Dipasang Aki Akinya Masih Ada Disini Jadi Intinya Remote Dekat Sama Motor Posisi Kenok Ini Masih Lurus Ya Tidak Ditulisan Seedful Intinya Remote Sama Motor Lalu Kenoknya Tinggal Didorong Kalau Sudah Bunyi Warna Biru Bunyit Itu Sudah Aktif Tinggal Diputir Ke Kiri Atau Ke Atas Itu Membuka Bagai Sejuk Juga Cara Men Star Terus Untuk Di Sebelah Ini Tidak Ada Konsol Sebelah Kanan Ini Tempat Untuk Membuka Bagasi Jok Yang Manual Ketika Remote Anda Remote Hilang Itu Pakai Ini Di Video Sebelumnya Yang PCE Warna Hitam Itu Sudah Saya Jelaskan Intinya Untuk Membuka Ini Ada Remote Double Remote Ini Ada Barcode Harus Disimpan Jangan Sampai Hilang Nanti Ketika Anda Hilang Remote Hilang Barcode Hilang Ini Gantinya Mahal Biayanya Sangat Banyak Terus Untuk Di Konsol Sebelah Kirinya Ini Ada Tempat Untuk Mengecas HP Ini Ada Lubang USB Ini Tempat Untuk Mengecas HP Cara Mengecas Tinggal Kabel Colokannya Dimasukkan Di Lubang USB Lalu Di Mesinnya Posisi Dihidupkan Di Starter Mesin Hidup Akinya Juga Mengisi Batere Akinya Mengisi Juga Handphone Mengisi Terus Untuk Di Bawahnya Ini Tempat Bensin Untuk Bensin Mengubukannya Disini Di video Sebelumnya Sudah Dijelaskan Mengubukannya Di tulisan Full Pijakan Kakinya Sangat Nyaman Dilapisi Dengan Karet Jadi Posisi Anda Dalam Berkendara Itu Sangat Nyaman Bisa Selonjoran Kakinya Bisa Taruh Disini Atau Menekuk Ini Atau Bisa Selonjoran Seperti Jadi Ketika Anda Berjalanan Jauh Itu Nyaman Banget Kaki Bisa Selonjor Atau Ditekuk Begini Ya Terus Untuk Di bagasi Joknya Ini Joknya Warnanya Hitam Perbaikan Kulit Ini Empuk Sangat Empuk Banget Untuk Di Depannya Ini Warnanya Hitam Polos Terus Di belakangnya Ini Ada Grid Grid Jadi Ketika Pembuncang Rem Dada Itu Tidak Melorot Kedepan Nyaman Ini Ada Cowakannya Jadi Biar Si Pembuncang Tidak Melorot Kedepan Untuk Bagasi Joknya Ini Sangat Luas Untuk Menaruh Barang Barang Bawaan Anda Ketika Perjalanan Jauh Bisa Ditaruh Di Dalam Bagasi Jok Terus Untuk Ini Ada Bonus Bonus Ada Bonus Pengaman Rem Cakram Ada Toolset Ini Toolset Isinya Kunci Pas Sama Kunci Busi Juga Kunci Open Main Plus Ada Cover Remote Terus Untuk Di Samping Di Bawah Jok Ini Warna Pool Putih Glossy Tulisan Emblem Ini PCX Warna Putih Warna Krum 160 Terus Kita Lanjut Untuk Di Standar Sampingnya Kalau Posisi Ketika Anda Berkendara Terus Anda Berhenti Di Standar Samping Itu Otomatis Masih Mati Jadi Meringankan Atau Mencegah Terjadi Kecelakaan Untuk Standar Tengahnya Warna Hitam Berbahan Besi Terus Untuk Di Power Step Ini Lumayan Luas Untuk Pijakan Si Pembunjang Jadi Warna Krum Direapisi Juga Plastik Warna Hitam Di Honda PCX Ini Untuk Rangkanya Menggunakan Rangka Double Cradle Terus Untuk Sudah Dilengkapi Dengan ISP Plus Jadi Empat Valve Atau Empat Katuk Tanpa Suara Getaran Atau Geridik Geridik Terus Untuk Tutup CVT Ini Warnanya Hitam Cool Kalau Yang Tipe APS Itu Warnanya Budi Untuk Di Sok Belakangnya Ini Menggunakan Double Sok Warna Hitam Juga Di Tengahnya Ini Ada Pengaman Banggornya Untuk Mencegah Kotoran Kotoran Biar Tidak Masuk Kedalam Mesin Juga Di Klavisi Lagi Dengan Karat Ini Untuk Dibanya Ini Ban Belakangnya Menggunakan Ban Publess Merek IRC Dengan Ukuran 130 Per 70 Diameter Ring 13 Untuk Pelek Racing Ini Menggunakan Warna Hitam Hitam Top Bentuk Balangan Seperti Ini Buatan Indonesia Sangat Kuat Dan Koko Untuk Rem Belakangnya Ini Menggunakan Rem Cakram Kita Lihat Di Samping Kanan Ini Piring Dengan Kaliber Merk Nisin Warna Hitam Piston Tunggal Untuk Swing Am Warnanya Putih Ini Untuk Pendingin Juga Untuk Tempat Tutup Polinya Disini Untuk Nelfon Warnanya Hitam Dilapisi Pengaman Warna Hitam Berbahan Plastik Ini Untuk Moncongnya Warna Putih Kita Ke Belakang Atas Ini Di Bagelnya Berbahan Besi Warna Hitam Dilapisi Dengan Warna Putih Ini Hitam Atasnya Lagi Putih Ini Sangat Kuat Kalau Yang Suka Torin Bisa Taruh Disini Kasih Box Untuk Di Lampu Belakangnya Ini Menggunakan Full LED Jadi Lampu Sen Kanan Kirinya Itu Menyatu Sama Lampu Belakang Terus Untuk Di Belakangnya Di Bawahnya Lagi Ini Ada Lampu Warna Putih LED Untuk Menerangi Tempat Plat Nomor Ketika Berjalan Di Malam Hari Kelihatan Terang Untuk Spark Board Di Belakang Ini Sangat Lebar Banget Jadi Ketika Si Pengendara Berjalan Di Juaca Hujan Itu Air Tidak Nyeprat Ke Atas Jadi Seperti Itu Untuk Anda Yang Ingin Mencari Honda PCX Ini Sudah Saya Jelaskan Fitur Fiturnya Fitur Fiturnya Juga Sangat Komplit Penjelasannya Juga Komplit Jika Anda Ingin Bertanya Tanya Bisa Kasih Komentar Di Bawah Juga Bisa Langsung Di WA Nomor WC Ada Di Kolom Deskripsi Terima kasih Untuk Anda Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Videonya Bermanfaat Menambah Wawasan Untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hati Jangan Lupa Bahagia Dari 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 Terima kasih.